Halo selamat siang Saya Kutsboi Guntoro Kembali lagi di Level Up Kali ini kita kedatangan tamu dari Back PSS Leman, Arthur Irawan Terima kasih telah menonton Halo semuanya, kembali lagi bersama Gulen Butch Oke guys Kalau lo perhatiin story gue Beberapa waktu yang lalu Tepatnya 18 Januari 2022 Dimana pada saat itu Gue mengunjungi salah satu tempat Yang menurut gue lah ya Sudah cukup terkenal Di Indonesia bahkan ya Tapi tempat ini sebenarnya sedang Berganti nama ya kan Karena ada perubahan struktur organisasi lah Di dalam situ Nah, jadi gue berkunjung ke Oceano Stadium Di daerah Jakarta Utara Di pinggir laut sana ya kan Tempat yang jadi Apa ya Jadi Salah satu tujuan lah ya Para pemain pro di Indonesia Ketika Sedang Libur Liga gitu ya Dan juga Klub bola ya kan Yang Ya intinya Ingin Menjaga kebugaran lah gitu ya Atau berlatih gitu ya Karena Tempat ini sebelumnya Dipegang oleh Salah satu coach Yang lumayan Mentereng di Indonesia Nanti lo bisa cari sendiri lah ya Dan Ya Mereka menawarkan program-program Yang cukup menarik lah Untuk pemain pro gitu ya Intinya untuk menjaga kondisi lo gitu kan Dan ya Akhir-akhir ini Lumayan sering dipakai juga oleh Banyak Pemain Timnas Putri kita ya kan Di situ Salah satunya yang Peken Yang sudah Berkelana Ke Ice Roma Woman sana ya kan Itu juga sering banget Berlatih di situ Bersama coach Bayu Guntoro Nah Gue Beruntung banget ya Gue dapet kesempatan Untuk Ngobrol-ngobrol Sedikit lah Sama coach Bayu Sebelumnya Gue juga ada Sesi Latihan sih Tapi nanti akan gue Sebut di belakang lah ya Jadi intinya Gue ini Penasaran gitu ya Karena menurut gue Private Training ini Udah mulai Apa ya Udah mulai Naik down lah Di Indonesia Jadi Sebenernya ya Banyak pilihan sih Lo bisa private Bener-bener One on one Terus lo bisa juga Ajak temen lo Dua-diga orang Latihan bareng gitu ya Untuk menjaga kebugaran Dan ataupun Lo bahkan boleh ajak Tim fun football lo Kalau lo kemau gitu ya Untuk Coba latihan di sini Kenapa Kenapa Gue penasaran Karena Ya itu tadi ya Berangkat dari Banyak Pemain pro ya kan Yang ketika Libur liga Untuk Apa ya Istilahnya Jaga kondisi lah Untuk jaga kondisi Mereka Datang ke sini Secara spesifik Datang ke sini Untuk berlatih Menjaga kebugaran lah Intinya Dengan program Yang sudah disusun oleh Coach Bayu Saat ini ya kan Jadi gue Berangkat dari situ Gue Penasaran gitu ya kan Gue beberapa kali DM ya Bisa gak sih Non pro latihan Bisa gak sih Non pro latihan Ternyata Suatu ketika Gue ngeliat IG nya Coach Bayu Dan gue DM Alhamdulillah dibales Jadi Intinya Gue berkesempatan Untuk mencicipi Latihan alat pro Bersama Coach Bayu Dengan program Yang sudah disusun lah ya Coach Bayu Oleh Coach Bayu Nah Lu bisa simak Obrolan gue Obrolan singkat gue Dengan Coach Bayu Mengenai Pertanyaan gue Mengenai tempat Yang gue datang Ini lah ya Dan sedikit pertanyaan Yang di luar Tentang tempat latihan ini Oke Coach Selamat siang Makasih banget nih Hari ini udah dapet Kesempatan Buat Apa ya Private training kali ya Coach ya Nyobain private training Alat Coach Bayu Di Indowan Di Indowan Jadi Hari ini guys Gue ada di Indowan Daerah Pantai Mutiara ya Coach Pantai Mutiara Pantai Mutiara Buat Sengaja mendatengin Coach Bayu Hujan-hujan direpotin Buat Cobain latihan Ala Pemain pro gitu kali ya Oke Coach Sebelumnya Coba perkenalkan diri dulu Coach Iya Saya Bayu Buntoro Coach Bayu Buntoro Saya Asal dari Balikpapan Cuman sekarang lagi melatih di Indowan Sport Oke Oke berarti Coach License apa Coach Saya C AFC Wow udah C AFC sama C Nasional Beda berarti ya Coach Sepertinya beda ya Cuman saya gak terlalu paham detail Oke Banyak yang bilang berbeda Oke siap Mantap Aku sebelumnya kan Gara-gara Sering Sebenarnya follow Instagram Yang tempat yang lama nih Jadi follow Terus sering liat story-nya Pemain-pemain pro Sering banget latihan disini Akhir-akhir Sebelum Apa berubah Nama ini Banyak sepak bola wanita nih Coach disini Jadi aku tuh pantengin gitu kan Terus tiba-tiba suatu Suatu hari Coach dimension Sama waktu itu Sabrina kalau gak salah Sama Sabrina dimension Jadi aku liat Soalnya aku udah DM Instagram yang lama Nanyain lah Gak ada jawaban Dan aku waktu itu Lagi di Malaysia Jadi gak sempet call Jadi cuman nanyain Instagram Gak dibalas-balas Ketika ngeliat IG-nya Coach Bayu Aku langsung Tanya Karena kita belum akrab Aku gak mau manggil coach Jadi dikirain soal akrab lagi Aku panggil mas Gimana nih pengen cobain latihan Terus mantap banget Langsung di reply sama coach Pokoknya komunikasi terjalin Sehingga Aku jadi tau gitu tempat ini coach Nah Aku pengen tau nih coach Program ini sebenernya Khusus buat pro aja Atau memang dari dulu Sebelum Indowan Udah ada untuk umum gitu coach Program ini sebenernya bukan hanya untuk pro aja Jadi ada banyak Ada yang untuk umum Ada yang hanya untuk menjaga kebugaran Menurunkan berat badan Ada yang jaga kondisi untuk berkompetisi Ada yang hanya untuk fun football Dan lain-lain Banyak sih programnya Memang banyak ya Bukan hanya untuk pro aja Oke Berarti Kalau yang Kayak aku kan memang Fun football nih ya Pengen apa ya Istilahnya kan sekarang ini di Jakarta Terutama coach Fun football itu Menurutku udah Going to the next level Jadi bukan sekedar Datang ke lapangan Silaturahmi Ketawa-ketawa Tapi ada Udah ada aroma Kompetisinya dikit lah gitu Udah Iya udah mulai kayak gitu Jadi Apa nih coach Kalau untuk yang kayak aku Manfaat lebihnya tuh Apa sih kira-kira Manfaat lebihnya ya Sebenernya Hampir sama sebenernya Untuk kebanyakan pemain Ya Per individunya Mungkin Merasakan akan Ketika latihan seperti ini Mungkin dia punya stamina yang lebih Kekuatan yang lebih Cara sudut pandang Dalam sepak bola yang lebih Terus Hal-hal dasar Fundamental dalam sepak bola Juga lebih terasa sih Jadi gak hanya sekedar Main Pendang bola Sembarangan Bayar Ajar bola lagi Bayar Bayar Dapat foto gitu ya Minimal Ya Banyak dari temen-temen pun Cerita Dan saya juga kasih Kemahaman bahwa Ketika kamu latihan seperti ini Minimal kamu gak jadi Bahan bulian Di temen-temen yang lain Jadi Ada keasikan tersendiri Ketika main sepak bola Jadi gak hanya Capek Hanya 5 menit capek Selesai Enggak Kamu bisa main lebih dari 5 menit 10 menit Dan bisa cetak gol dengan bagus Itu sepatu kebanggaan tersendiri Setuju Kenikmatan tersendiri Berarti Kalau misalkan ada yang Ya mudah-mudahan banyak yang nonton Ya coach video ini Amin Ada yang ini Hubunginnya ke Instagram Coach Bayu Ape ke Indowan Bisa Instagram saya Bisa Indowannya Oke nanti aku taruh di deskripsi Instagram Coach Bayu Instagram Indowan Aku taruh di deskripsi Buat kalian yang pengen coba Jadi aku cerita sedikit nih coach ya Tadi Aku Satu jam kurang lebih Drill Apa coach kita namanya coach Kalau tadi coach Oh untuk tadi Materinya apa kira-kira Lebih ke holistik ya Karena ada penggabungan Antara beban Delisi Koordinasi Ada finishing Oke tadi Semua aspek Gampang set bola ada disini Tadi aku latihan Semua aspek Cuman dibuat Satu Dan kayaknya lebih simpel Kalau bagi Yang fun football Lebih simpel gitu ya Jadi aku satu jam Cuman Seriusly guys Satu jam itu Kayak Kayak kalau main fun football Kayak udah tiga pertandingan Gila capek banget Kerasa banget Lutut Kerasa lemes Karena ada angkat beban juga Terus Ada dribbling Ada passing Akurasi Komunikasi Koordinasi Pokoknya lengkap semua Satu jam itu Jangan Terus terang nih coach ya Sebelum aku datang tadi Satu jam Alah satu jam Paling kan cuman Keringat-keringat dikit Eh begitu sampe sini Gila Ini beneran Kerasa capek banget Jadi Ya Bagi aku sendiri sih Pengalaman baru ya Gitu Jadi kayak Oh begini toh Latihan Ala-ala pemain pro Di lapangan tuh Begini gitu Dan coach Bayu Mantap banget lah guys Ini hujan-hujan loh Terus pertanyaanku selanjutnya coach Masih tentang Latihan begini ya Ada gak sih Misalkan udah Udah private training Kita Ambil program Misalkan Kalau ada program Tiga bulan gitu Ada gak sih kayak gitu coach Ada 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 Terus Itu pasti akan Berkala ya Misalkan kayak Satu bulan Kalau udah Udah lumayan Ya dibilang jago gak mungkin lah ya Pemain Pemain football Pasti gak akan jago lah ya Tapi maksudnya Kalau coach sudah lihat ada Improvement Perkembangan Materinya ditambah Apa di Gimana tuh coach Biasanya materi Volume latihannya Entah itu waktu Maupun bubannya Akan ditambah Oke Kerumitannya ditambah Tingkat stressnya pun ditambah Iya Karena kan Sebagai bulan gak Terluka studi stress Oke Nah Kalau aku tanya sedikit Ke masalah biaya nih coach Gimana coach Bisa lah Bisa nanti Cari infonya ke Indowan Atau mau dijabarin disini coach Nah untuk biaya Biar nanti ke Indowan Oh biar ke Indowan aja Oke guys Jadi kalau lu mau Pengen tau lebih detail Mengenai latihan Ala pro gitu ya Lu bisa langsung ke Instagramnya tadi Yang udah gue taruh di deskripsi Bisa tanya-tanya disitu Tapi direspon kan coach Kalau DM Atau Mesti telpon Di DM Respon Ada nomor whatsappnya juga ya Berarti ya Oke bisa whatsapp Bisa DM Nanti akan direspon guys Oke coach Pertanyaan di luar Latihan coach Boleh ya Kemarin kan Tadi udah sempat ngobrol dikit Mengenai versi Jabar Jakarta Barat Kedepannya ada rencana Buat melatih klub lagi gak coach Kedepannya belum ada rencana sih Belum ada Masih pengen fokus di Indowan dulu Oke Aku pernah lihat juga Pernah Abroad di Timor Leste ya coach Ah iya Itu pelatih juga waktu itu Waktu itu Saya merangkap sebagai pemain Sekaligus pelatih Oh oke Saya 2 tahun di Timor Leste Di Timor Leste Dengan 2 tim yang berbeda Oke Di Liga Supernya gitu Liga 2 Tahun pertama Liga 1 Tahun kedua Oke Berarti sementara ini Masih mau fokus di Indowan dulu Indowan dulu Mengenai upgrade lisensi Ada rencana juga Buat upgrade lisensi Upgrade lisensi Ada Sebenarnya dari tahun 2018 Oke Cuman Saya punya keinginan Untuk Ambilnya Di luar Waktu itu Pandemi Ada Jadi terkendala Dan negara luar kan Nggak ngebuka Untuk orang luar kan Iya betul Jadi masih terkendala Untuk itu Oke Ya ada Ada keinginan Untuk upgrade lisensi Oke siap Segitu sih Paling guys Hari ini Gue ngobrol-ngobrol Bareng coach Bayu Pengalaman banget Pengalaman beragam banget Buat gue Kalau lo mau Lihat nanti Gue ada videonya Cuman karena Tadinya Tadinya coach Aku pengen Ngebawa fotografer Kesini Videografer Cuman karena Mendadak Semua sibuk Aku coba Ngubungin Beautiful Game DNA Penyu Semua Nggak bisa Karena mendadak banget Jadi ya Pakai kamera HP Mudah-mudahan Nanti video Pas Latihan tadi Bisa ditonton Bisa jelas Jadi buat lo yang penasaran Dengan videonya Bakalan gue tayangin Setelah ini Oke guys Segitu aja dari gue Bersama coach Bayu Hari ini Terima kasih Nah Karena gue Rekamnya ketika Suasana juga Lagi hujan Gitu kan Dan gue rekam di lapangan Mungkin Gue berusaha lah ya Mudah-mudahan Lo bisa mendengar Tetap bisa berdengar Secara jernih Apa yang udah Gue obrolan dengan Coach Bayu Oke Segitu aja guys Dari gue Kalau video ini Kalau video ini Bermanfaat bagi lo Lo bisa komen Bisa share Ke kawan lo Dan lo bisa like Video ini Dan juga Kalau lo akhirnya Mengutuskan untuk Subscribe channel gue Setelah nonton video ini Mantap guys Berarti banget Buat gue Oke Mudah-mudahan Bermanfaat kalian Golden Boots Pamit Sampai jumpa